Gimana kalau sudah ketemu orang soleh, orang baik, terus tiba-tiba kita lagi asyik sama dia, dia meninggal dunia. Bagaimana ini? Kita punya guru bilang, tetap hayyanumayitan, deketin dia terus. Makanya, yang berguru kepada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, yang berguru kepada Hadratul Sheikh K.H.M.S.H.R.I. Yang berguru kepada Kiai Ahmad Dahlan, itu terus-menerus datangin kuburannya, ziarahi. Sebagaimana para sahabat, terus-menerus setelah ditinggal oleh Nabi, mereka melepas kerinduannya di pusara suci Nabi. Putri beliau, putri Nabi, Siti Fatimah, melepas kerinduannya di pusara suci Nabi, datangin, hidup mereka. Al-Anbiya ahya' fi kuburihim, para Nabi-Nabi hidup. Orang-orang yang meninggal, jalan Allah, wala tahsabanna, ladhina kutilu fi sabi lila amuatan, bal ahya' inda rabbihim yurzakun. Hidup. Hidup. Ada orang bilang, Nabi kan udah meninggal, hidup dari mana sih? Nah, ini bagaimana? Ini hadis secara jelas mengatakan, para Nabi hidup di kubur mereka. Ada hadis mengatakan bahwa amalan kita dilaporkan kepada Nabi. Kalau yang laporan yang aku terima ini kebaikan, ibadah, zikir, solawat, jauh dari maksiat, saya bersyukur sama Allah. Tapi kalau saya dapati ini, wah ini fulan maksiat. Wah ini fulan berbuat dosa. Buru-buru saya sujud istighfar. Ya Allah, maafin nih umat saya yang berbuat dosa. Itu terus-menerus, Nabi dapet laporan seperti itu. Ya, jangan orang bilang, mana bisa sih orang udah jadi mahit, ngapain? Sampai ada orang Saudi, orang Saudi kan, ini ya, apa namanya, mungkin karena terlalu berhati-hati gitu, sampai takut berbuat bid'ah. Sampai orang lagi ziarah bersama Nabi, lagi bicara, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya dia ambil itu pulpennya nih orang Saudi, penjaga makam. Nabi Muhammad udah meninggal. Gak bermanfaat kamu ngomong sama dia. Jangan ngomong sama dia. Nih, saya lempar nih pulpennya. Coba suruh Nabi ambilin, bisa apa enggak? Gak bisa, udah gak manfaat Nabi sekarang. Percuma, kamu ngomong sama Nabi, udah jadi mahit. Terus, si orang ini dengan penuh hikmah mengatakan, jadi kalau gak bisa ngambil pulpen, gak bermanfaat. Ya, gak bermanfaat, buat apa? Kalau gitu cuma saya minta engkau, wahai penjaga kubur, suruh Allah ambilin pulpen. Bisa apa enggak, kira-kira. Suruh coba Allah ambilin pulpen. Emang Nabi pembantu. Lu apa, lu suruh-suruh ambil pulpen. Enak aja. Nabi hidup. Jangankan cuma di alamku. Nyam bekasidratil muntaha, thummadana fatadalla, fakanaqa baqawusain. Awadna. Sahabat Jibril udah gak bisa lagi. Ya. Allah mengatakan, Jibril, cukup. Stop. Jangan maju. Mundur. Muhammad taqarram. Muhammad, eh, maju. Mendekat. Engkau, wahai. Mendekatlah engkau, wahai kekasihku. Itu sampai ke situ. Kursi, arshallah, dhatullah. Itu aja sampai Nabi Muhammad. Apa lagi cuma di kuburan, berkomunikasi dengan para malaikat, hal kecil buat Nabi. Oh, 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 oh selamat menikmati